Yang punya bukunya silahkan di oret ya. Yang gak punya disalin aja nih bahasa Inggris. Mana itu? Ada kelihatan ya layarnya? Oke, kita kembali ke 400. Tadi sekitar 150. Ya kemarin kita bahas soal penalaran ya. Sekarang kita mari ke bagian diskusinya. Jadi level kesedaran 400 itu merepresentasikan kemunculan kapasitas untuk sintesis dan utilisasi abstraksi linier. Dan kemudian kemampuan untuk mengorganisir kompleksitas dan mengekstrak makna. Secara makna untuk prediktif verifikasi ya. Di ciri-ciri level 400 ini kecerdasan ya. Kecerdasan. Tetapi Jadi kan begini. Kebanyakan orang itu mengalami gitu ya. Semua orang pasti punya pengalaman. Itu pasti. Tapi berapa banyak orang yang mampu mengklasifikasi, mensintesis, mengabstraksi pengalaman tadi menjadi pengetahuan. Berapa orang kira-kira. Kalau banyak sekolah tidak diperlukan lagi gitu ya. Itu level 400. Jadi dari pengalaman itu menghasilkan pengetahuan. Tapi kemudian itu pengetahuannya itu diabstraksi secara linier. Diabstraksi secara linier. Pengetahuan linier. Jadi kan berarti geraknya itu dari non-linier ke linier. Dia menuju positif. Subjeknya itu masih menuju positif gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin jaringan ya, suara saya tidak jelas nggak ya? Sampai jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi belum jadiin co-host nih. Oh, udah nih. Tes. Jaringan kayaknya ya. Takdir jaringan kita masih buruk. Ya, ini. Jadi, apa ya. Kadang-kadang kan di masyarakat itu memang nggak punya apa, nggak punya kemampuan ya. Itu secara mandiri, ngelahirkan pengetahuan. Kemudian kita coba buatin gitu ya. Setiap tidaknya pengetahuan tentang diri ini penting loh. Sekarang itu kan punya kecenderungan. Kita mengetahui tentang diri melalui fisika kuantum. Kejauhan. Boroboro fisika kuantum. Fisika Newton aja kita nggak ngerti. Beda dengan Barat gitu kan. Maka memang ini kita mesti bikin model ya. Bikin model. Setidaknya itu kalau mengenai diri kita, kalau kita punya model lah untuk memahami pengalaman-pengalaman sehari-hari kita gitu kan ya. Jadi jangan sampai itu nggak ada model sama sekali gitu. Sehingga kita ya seolah-olah kita mengalami tapi nggak mengetahui itu kan parah sekali ya. Nggak jelas gitu. Nggak jelas. Nah maka untuk memahami diri itu kita buatkan yang namanya kedirian ya. Bab tentang kedirian. Itu nggak usah lewat fisika juga gitu. Meskipun itu memang ya kedirian itu bisa dibahasakan dengan gaya bahasa fisika. Tapi tanpa fisika juga bisa gitu ya. Paling nggak itu tahu bahwa terkait kedirian itu ada tiga bab penting. Pertama itu makom. Yang kedua itu hal. Hal itu inner. Realitas. Realitas internal. Yang ketiga itu bentuk. Atau perilaku. Ini aja kan paling penting. Yang bentuk itu kenyataan external ya. Atau perilaku. Yang ini hal. Hal itu sesuatu yang bisa kita rasakan. Ini dirasakan. Kalau external itu. Bentuk itu nanti ada dua. Ada yang bisa dilihat. Ada yang bisa didengar. Yang dilihat itu bahasa. Eh. Yang didengar itu bahasa. Yang dilihat itu perbuatan. Jadi perbuatan itu nggak bisa didengar. Tapi bisa dilihat. Yang bisa didengar itu bahasa. Yang bisa dirasakan secara subjektif. Itu adalah perasaan ya. Kenyataan internal. Nah yang lupa kita kategorikan itu makom. Makom kedirian. Makom. Makom itu terkait dengan tujuan akhir dari kedirian kita itu apa. Makom. Makom ini sesuatu yang tidak bisa dirasakan. Tidak bisa didengar. Tidak bisa dilihat. Sesuatu yang implisit. Dia hanya bisa diabstraksi. Hanya bisa diabstraksi. Itu yang paling pokok. Nah orang biasanya nggak sedar makom. Sedar makom. Makanya dibuatkan dimensi-dimensi. Secara umum itu makom itu ada dua aja. Ada makom dualitas. Ada makom non-dual ini aja. Ada pun antara dualitas dan non-dualitas itu itu hanya spektrum. Paling tidak kita punya ilmu kayak beginilah. Biar kalau ada apa-apa itu aku mengalami di sini loh. Persoalan di sini. Aku juga persoalan di sini. Kita punya model. Dengan model itu kita bisa memahami pengalaman-pengalaman kita. Kita bisa mensintesis apa yang telah kita alami. Kita bisa menganalisis apa yang kita alami. Kan mengerikan sekali itu mengalami tapi tidak memahami. Kayak teror gitu kan ya. Bayangin coba. Kita hidup dalam teror. Kita hidup dalam teror gitu. Seperti itu. Di 400 itu orang harus sudah bikin model. Nah kita itu kadang-kadang itu punya kelatahan teori. Loh teori itu hasil meditasi tau. Gak ada teori itu. Orang bisa bikin teori hasil melamun. Atau hasil ngelantur itu enggak. Teori itu hasil meditasi. Itu penting ya. Itu penting. Kalau enggak ada teori kita enggak bisa mengabstraksi pengalaman loh. Akhirnya kita diteror oleh pengalaman itu sendiri. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mengabstraksi pengalaman. Ketika diteror pengalaman. Satu-satunya hal yang misalnya kita lakukan itu ya kecanduan. Melarikan diri dari pengalaman itu. Itu kan kecanduan kan dari situ aslinya. Dia tidak mampu mengelola pengalamannya. Dia justru lari. Melarikan diri dari pengalaman. Ketika dia melarikan diri dari pengalaman itu sebenarnya menuju meniadakan dirinya sendiri. Jadi level 400 ini bukan soal kita dapat gelar apa enggak. Ini cara kita mengelola. Mengenali dululah. Mengkategori-kategori pengalaman sehari-hari kita. Cara mengkategori pengalaman sehari-hari. Jadi kecerdasan itu apa ya? Intelijensi. Intelijensi itu dia harus memahami hirarki. Hirarki peringkat organisasi dan membedakan nilai-nilai seperti apa di sini itu ya? Rehabilitas. Rehabilitas itu keandalan. Kualitas tersirat atau signifikansi ya. Signifikansi. Orang kalau tahu signifikansi itu dia tahu krisis. Orang itu kan tidak sadar krisis karena tidak mengerti nilai signifikan. Batas yang diperlukan untuk menghadirkan perubahan signifikansi itu kan. Jadi kalau tidak menghasilkan perubahan ya tidak signifikan. Makanya orang kadang-kadang sudah hidup 30 tahun dalam kemiskinan. Ya tidak sadar dia. Orang tidak mengerti signifikansi. Nilai signifikan itu tidak mengerti. Dia tidak bisa mengorganisir pengalamannya sampai ketemu nilai signifikansinya apa. Ya ini jadi ya kita jauh dari sini ini ya. Makanya dukun panen. Ya kan? Karena masyarakatnya tidak mengerti signifikansi. kemudian itu intelijensi juga apa ya intelijensi itu kemudian memberi peringkat prioritas hirarki prioritas ini dulu baru ini melalui rangkaian ke sistem klasifikasi yang analog ya terhadap paradigma kemudian rana atau filnya kemudian domainnya ya ranahnya kategori kelas spesies spesies genus dan akhirnya contoh spesifik masalahnya orang itu buru-buru meminta contoh spesifik gitu tanpa memahami paradigma tanpa memahami domain kategori kelas spesies spesies genus ya kan maunya contohnya apa kayak tahu aja gitu kalau disebutin gitu ya itu kebiasaan itu harus dirubah gitu ya paradigmanya dululah paradigma paradigma itu bagaimana saya bisa tahu kalau itu ada kan harus tahu dulu belum tahu ada apa enggak langsung minta contoh gimana kamu tahu apa enggak itu penting memahami itu ada apa enggak jangan buru-buru minta contoh padahal belum tahu itu ada apa enggak tapi sudah minta contoh banyak itu teman-teman di FB kayak begitu mas kasih contoh langsung saya ah blog tahu aja belum udah minta contoh kayak sudah tahu gitu orang kan minta contoh itu kalau udah tahu gitu ya ada lagi kemarin tuh mas tolong saya di pakai bahasa awam saya orang awam terserah kau lah gitu tinta ini gitu ya apa namanya tak agak kerasin gitu maksudnya biar enggak sombong dengan keawaman ya udah tahu awam udah mau belajar yang baru gitu kan udah awam sombong gitu ya yaudah sombongin sekalian gitu kan kadang-kadang orang awam itu ya sombong dengan keawaman aku orang awam loh ya menyesuaikan aku enak aja gitu ya menak aja gitu ya aku juga orang pintar nyesuaikan aku gitu langsung kabur orang pintar sombong sama orang awam juga bisa sombong gitu ya ya normalisasi gitu ya normalisasi itu kalau ketemu saya itu tak tak sombongin juga gak apa-apa kan satu sama satu sama kadang-kadang kalau ngalah sama orang sombong itu kita di apa ya ngalah sama orang sombong itu salah jadi orang sombong udah benar tuh harus disombongin lebih tinggi lagi gitu biar dia udah sombong lagi gitu ya aku orang miskin loh tolong dipahami yaudahlah gitu aku orang kaya loh tolong dipahami sama aja gitu ya itu penting itu penting ya jadi dengan intelijensi pengalaman yang kompleks itu bisa disortir ya bisa disortir kemudian tuh ketika bisa disortir dia pada akhirnya itu kita bisa menyatukan ya atau bisa menyeleksi ini masuk sini ini masuk sini kan kaya gitu ya jadi kategori dengan baik oh perasaanku itu berarti masuk di wilayah ini fakta itu masuk di wilayah ini ini yang wilayah mana bang oh ini sulit ini harus diabstraksi baru bisa tahu kadang iya kan orang disini sampai tiga kamu minta dua aneh menurutku itu aneh gitu ya jadi ada kelatahan jadi kebodohan itu dilatahkan di Indonesia itu teman-teman Facebook lihat model saya dimensi dua aja bang ya taruh disitu gila aja lo dimodil gak ada kayak begitu itu norak jawab gitu kamu itu norak gitu udah gak sadar sok gitu ya sombong juga dia sombong dengan ketidaksadaran gitu-gitu itu orang Indonesia gak apa-apa aku bodoh bodohnya disombongin kalau aku enggak bodoh aja gak punya apalagi pintar gitu itu penting banget masa ketiga itu aneh-aneh itu ininya selalu kayak selenco gitu selenco jadi itu bentuk penyadaan diri sebenarnya tapi itu dianggap humor gitu jadi humornya orang Indonesia itu menyadakan dirinya ya Allah gimana mau maju bangsanya humornya itu bukan untuk menguatkan diri tetapi justru malah penyadaan diri dan itu jadi hiburan tersendiri bagi orang-orang ya kebanyakan lah ya kebanyakan kemudian itu penting memahami model gitu ya biar mampu kita mengorganisir pengalaman kita gak usah takut memang sih kadang-kadang itu kalau ada model orang itu takut menjadi positif aku takut terkategori di sana padahal itu kan pengalaman kewargaan kan orang itu takut terkategori gitu kan contoh aja ke lab aku gak mau di tes lab karena nanti kalau aku di tes lab nanti aku terkategori terus aku nanti pusing jadi orang kita itu cenderung memelihara keadaan tidak jelas itu loh cenderung memelihara kebingungan memusuhi kejelasan gitu ya orang Indonesia itu cenderung memelihara kebodohan biarkan saya tidak jelas biarkan tidak ada klasifikasi biar saya tidak pusing justru terteror berarti kalau terklasifikasi kan teror itu bisa diatasi gitu kan itu masyarakat kita itu ya di Facebook masih banyak saya lihat yang begitu itu menghindari asesmen karena menghindari tanggung jawab sebenarnya ya karena punya keberanian untuk positif ya tidak punya keberanian untuk positif makanya kemudian model itu di alienasi aku dimensi 2 jadi dia keluar dari batas yang menjadi alat pengukurannya itu loh jadi itu cara untuk men apa namanya menyatakan diri ya cara untuk menyatakan dirinya masuk aja dalam batas walaupun ya kena yang 70 gak apa-apa kayak teman saya Alhamdulillah aku masih hidup di 1 25 artinya aku masih dalam batas model itu gitu masih teridentifikasi ini kok minta dimensi 2 yang gak ada sama sekali penyadaan diri gitu ya penyadaan diri kadang-kadang juga aku dimensi 20 bang gak ada di model kok jadi penyadaan diri itu macam-macam yang ekstrim sekali ekstrim kanan yang ekstrim kiri gitu ya itu ciri-ciri intelektualnya belum tumbuh menghindari terkategori dalam model menghindari positif gak usah pakai model-model linear saya non-linear aja terus gimana non-linear yang usah diukur gitu wala penyadaan diri dikirain canggih ternyata penyadaan diri gitu ya saya kira itu dulu malam ini ya jadi level 400 ini bagaimana kita mampu mengenali pengalaman-pengalaman sehari-hari kita yang kompleks itu lalu diketahui dan memang langkah awalnya orang harus pegang model pegang kerangka acuan untuk kemudian pengalaman kita ditempatkan di model tadi oh masuk sini masuk sini tapi jangan lata modelnya hanya dimensi tiga minta dimensi dua itu kan penyadaan diri yang lata gitu ya saya kira itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi maafabarakatuh ya makasih bang ayo ah Terima kasih telah menonton!